One day at a time, we preach Jesus, that's all I do Selamat malam Bapak Ibu Suri yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin tentang Esther Kalau di hari kemarin kita belajar bagaimana pengangkatan Ratu Esther Sebagai seorang ratu di antara kerajaan Persia Nah malam hari ini berkaitan dengan bacaan Alkitab di hari kemarin Bapak Ibu Suri bisa melihat bagaimana Haman, seorang yang diangkat oleh Ahasuerus Menjadi seorang yang terkemuka di antara mereka Menginginkan sebuah penghormatan yang lebih dan pada akhirnya banyak orang yang menyembah dia Tetapi satu orang bernama Mordekai melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Haman Yaitu tidak menyembah kepadanya Dan itu membuat hati Haman menjadi sakit Dan akhirnya dibuat sebuah kesepakatan yang jahat terhadap Mordekai Dan juga seluruh bangsa Yahudi Kalau kita lihat di ayat yang ke-13 Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan Supaya dipunahkan, dibunuh, dan diminasakan semua orang Yahudi daripada mereka muda Sampai kepada yang tua Bahkan anak-anak dan perempuan Pada satu hari juga Pada tanggal 13 bulan yang ke-12 Yakni bulan adar Dan supaya dirampas harta milik mereka Bapak Ibu Surat bisa melihat lebih jelas Di dalam pasal yang ke-3 ayat yang ke-13 sampai ke-15 Sebelumnya kita berdoa Bapak Surugawi kami mengucap syukur Malam hari ini kami rindu untuk merangkum apa yang sudah kami renungkan di hari kemarin dan hari ini Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk kami memahami dan mengerti maksud isi hati Tuhan Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa Amin Kita akan melihatnya di pasal yang ke-4 di bagian ini Singkat cerita Ketika didengar berita tentang kepunahan yang dimaklumkan oleh Haman Dan sudah mendapat persetujuan dari Raja Mordecai meresponi dengan sebuah lolongan dan keperihan dan kepedihan hatinya Kalau kita lihat di ayat yang pertama Setelah Mordecai mengetahui segala yang terjadi itu Ia mengoyakkan pakaiannya Lalu memakai kain kabung dan abu Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota Sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih Akhirnya ada perkabungan yang dilakukan Mordecai Dan pada akhirnya terdengar oleh si Esther Sang Ratu itu Bapak Ibu Zara menariknya Ada sebuah percakapan yang Menjadi satu pelajaran secara khusus berharga buat saya Kalau kita lihat di jalan cerita ini Mordecai memberitahu kepada Esther Dan respon Esther pertama-tama Bapak Ibu Zara akan melihat begini Ayat 11 di pasal yang ke-4 Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan Mengetahui bahwa setiap Bagi setiap laki-laki dan perempuan Yang menghadap raja Di pelataran dalam Dengan tiada dipanggil Hanya berlaku adalah hukuman mati Artinya sebenarnya Esther takut kalau harus menghadap raja Dan memberitahukan perkara yang sedang menjadi beban Bagi bangsanya Mordecai juga dirinya sendiri Karena hukumannya Bagi orang yang menghadap raja Tanpa dipanggil oleh raja terlebih dahulu Adalah kematian Luar biasanya respon dari Mordecai Yang membangkitkan kita semua 13 Maka Mordecai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther Jangan kira Karena engkau di dalam istana raja Hanya engkau yang akan terlebut dari antara semua orang Yahudi Ayat yang ke-14 Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja Bagi orang Yahudi Akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain Dan engkau dengan kaum keluarga mu akan binasa Siapa tahu Mungkin justru untuk saat yang seperti ini Engkau beroleh kerudukan sebagai ratu Respon yang sangat wajar Di dalam kedukaan seseorang Atas nasib yang akan ditimpakan kepadanya Dan juga bangsa yang besar Bangsa yang dikasihinya Bangsa Yehuda Dan perkataan Mordecai Kepada Esther adalah sesuatu yang menghentak Kalau kita juga akan melihat Ada respon yang luar biasa Ketika Esther mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Mordecai Bahwa terjadi Kalaupun dia berdiam diri Akan tetap terjadi pertolongan Dan yang kedua adalah Dia mengingatkan bahwa posisinya sekarang adalah Karena Tuhan Dan ketika Tuhan menempatkan dia sebagai ratu Ada maksud yang baik Ada maksud yang luar biasa Yang akan dinyatakan Mordecai mengingatkan Esther akan hal itu Dan Bapak Ibu Surah Kita perhatikan respon juga yang luar biasa Dari Esther Ayat yang kelima belas Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordecai Ayat enam belas Pergilah Kumpulkanlah Semangat dan perjuangan yang dilakukan oleh Mordecai Dari titik inilah Perubahan terjadi atas kehidupan bangsa Israel Begitu juga dengan Esther dan Mordecai Serta Haman Kalau kita lihat rangkuman cerita di pasal 5 selanjutnya Bapak Ibu Surah Akhirnya Esther menghadap Raja Dan puji Tuhan Esther tidak dihukum mati Tapi Esther mengundang Raja dan Haman Tengah cerita ketika Haman dipengaruhi untuk membuat tiang gantungan Bagi Mordecai Tiang itu ternyata dipersiapkan bagi dirinya sendiri Mordecai memiliki pengalaman sebenarnya Ketika diungkapkan di bagian ini Sudah pernah menolong Ahas Wiros Ketika ada ikhtiar pembunuhan terhadap dirinya Dan ketika Raja Ahas Wiros bertanya Apakah orang itu atau Mordecai sudah diberikan satu hadiah Dan dijawab belum Akhirnya dikenakan Pakaian yang luar biasa Dan itu dilakukan Diperintahkan kepada Haman Yang menjadi musuh Mordecai itu sendiri Ketika Esther mengadukan Haman kepada Ahas Wiros Ahas Wiros menghukum mati Haman Di tiang gantungan yang didirikannya sendiri Dan akhirnya di pasal 10 Kita bisa melihat Mordecai menjadi orang nomor 2 Di dalam kerajaan itu Setelah Raja Ahas Wiros Dan menariknya Di pasal yang ke 10 Ayat yang keterakhir Dikatakan demikian Karena Mordecai orang Yahudi itu Menjadi orang kedua Di bawah Raja Ahas Wiros Dan ia dihormati banyak sanak saudaranya Sebab ia mengikitiarkan yang baik bagi bangsanya Dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya Bapak Ibu Sarah saya belajar Dan mendapat berkat dari seorang Mordecai Dia tahu apa yang harus dia lakukan Dia percaya apa yang dia yakini akan terjadi Dan betapa besarnya usahanya Dan bahwa sebuah keyakinan Dia tidak bergantung kepada pertolongan manusia Dalam konteks ini adalah Esther Tapi dia meyakini pertolongan akan datang Pada saat yang tepat Tetapi juga Bapak Ibu Sarah Pernyataan dan keyakinan Mordecai itu Mengubah cara pandang dan tindakan Ratu Esther Apapun akan dia lakukan Seperti yang dilakukan oleh Mordecai Kalaupun harus mengalami kematian Pada saat ini mungkin ada diantara kita Yang ada dalam posisi Mordecai Mengalami satu kegalauan Ada sebuah lolongan yang panjang Yang kita naikkan kepada Tuhan Sebagai bentuk keperintahatinan Dan rasa tertekan yang amat sangat Mordecai mengerti bahwa Pertolongan akan datang Dari Tuhan Meskipun manusia bisa menolak Meskipun manusia tidak bisa menolong Meskipun manusia terbatas Pertolongan akan datang Tepat pada waktunya Dengan cara Tuhan Atau Bapak Ibu Sarah Saat ini kita berada di posisi Esther Posisi dimana kita bisa diubah oleh Tuhan Melalui orang-orang sekitar kita yang menegur Yang mengingatkan kita Dan ada perubahan yang luar biasa Ketika kebaikan yang harus dinyatakan kepada bangsanya Hari ini entah kita menjadi Mordecai Atau menjadi Esther Kita adalah orang-orang yang diperlukan Oleh sesama kita Untuk menyatakan rahmat Tuhan bagi mereka Kita tahu semua orang memiliki tantangan yang masing-masing Oleh karena Mari kita memberi dukungan Support dan semangat satu dengan yang lain Untuk kita pada akhirnya Menjadi sarana berkat Dan keselamatan boleh hadir Di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah masyarakat Dan di tengah-tengah bangsa ini Amin kita berdoa Bapak Surgawi kami mengucap syukur buat Malam hari ini Dimana kami merangkum Esther Dengan segala perjalanan kehidupan bangsa Israel Kami bersyukur karena Engkau yang mengubah hati Orang-orang yang mengalami Satu bentuk penganiaan Dimana ada ancaman Dimana ada tekanan Karena itu Tuhan Di antara kami sedang mengalami hal itu Biarlah Pembaharuan terjadi Atas kehidupan kami Kepercayaan yang penuh Kepadamu Keyakinan yang penuh Akan pertolongan daripadamu Akan datang tepat pada waktunya Sama seperti yang diyakini oleh Mordekai Dan tindakan yang akan mengubah Segala Hal yang terjadi dalam hidupan kami Terima kasih Tuhan Berkati jemaah Tuhan seluruhnya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat menikmati